. Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Belitung terpilih hasil pemilu legislatif 2024 pada hari Senin tanggal 23 September 2024 bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Belitung di Lantik. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Deki Christian melantik dan mengambil sumpah jabatan 25 anggota DPRD Belitung periode tahun 2024 sampai tahun 2029, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Selain pelantikan juga ada beberapa rangkaian kegiatan di gedung DPRD Belitung. Seperti peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Belitung masa jabatan tahun 2019 sampai tahun 2024. Lalu, pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten masa jabatan tahun 2024 sampai tahun 2029. Sejumlah instansi akan hadir dalam rapat paripurna pelantikan seperti Polres Belitung, Kodim 04140 Belitung, Lanut HAS Hananjudin, dan lain-lain. manner-tctor pelantikan Alhamdulillah, puji Tuhan. semua acara klantika membutuhkan DPRD 2024-2029 berjalan dengan lancar, sertif, berkata dan berhubungan semua kita dan juga kawan-kawan terima kasih tugas ketua sementara itu adalah memimpin empat memasuk pembentukan dan juga menaruh DPRD sampai mati terpilihnya ketua DPRD berapa lama itu nanti? mudah-mudahan waktu minggu ke depan sudah bisa ditutupkan ketua DPRD harapannya saya cukup optimis saya melihat banyak juga lebih dari setengah itu adalah wajah-wajah baru tentunya wajah baru semangat baru harapan baru dan kinerja yang lebih baru dan lebih baik harapan saya kami semua bisa bekerjasama dengan baik dengan satu tujuan bagaimana belitung bisa lebih maju ke depan dan lebih baik lagi dan tentunya tujuan akhir dari kita adalah kita bisa bersinergi dengan eksekutif dalam hal pengawasan dalam hal anggaran dan juga membuat peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat umum karena tujuan akhir kita itu adalah bagaimana membuat masyarakat belitung jauh lebih sejahtera daripada Tentunya menjadi anggota DPR ini adalah mewakili masyarakat seluruh masyarakat dengan berbagai harapan masyarakat dengan berbagai keinginan yang harus kita fasilitasi dengan sebaik-baiknya nah tentunya dalam menjalankan itu kita tidak bisa sendiri tapi kita perlu melakukan koordinasi komunikasi dengan pihak-pihak terkait sampai apa yang diharapkan oleh masyarakat yang memberikan amatan kepada kami itu bisa kita wujudkan dengan sebaik-baiknya Bukituan adakah pesan-pesan dari DPP terkait dengan Bukituan Degabuk DPP PDI Perjuangan hanya memberikan pesan bahwa kami sebagai kader tetap harus pertama tetap berpegang pada Pancasila dan Undang-Undasar 1945 dan perjuangan kami adalah sebetulnya adalah untuk kepentingan masyarakat kepentingan bukan kepentingan bagi saya cukup berpengkehati semakin banyak wanita yang kursi untuk wanita yang ada di DPRD meskipun saya juga sedih karena kursi kader perempuan dari PDI Perjuangan tidak lolos tapi ada satu positif bahwa kursinya bertambah lagi menjadi tiga semoga karena risiknya kalau wanita perempuan ini lebih detail semoga juga memberikan warna yang lebih baik lebih indah dan kerja kita bisa lebih baik lagi ke depan selamat menikmati terima kasih baik pada hari ini 23 September 2004 sudah diambil sempat dilantik tanggung TDSD baru 2014 yang merupakan hasil pilih patas Februari 2014 kekiri yang diambil yang diambil yang yang diambil yang diambil segera menginasi apa-apa yang menjadi penyelan dari yang diambil selamat kami atas nama pemerintah Kami berharap seluruh komponen yang ada di Kabupaten Jepun ini dapat saling berhubungan untuk pemajuan Kabupaten Jepun ini Terima kasih kita terus terima kasih 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 terima kasih